Upaya Sriwijaya FC untuk lulus lebih dulu dari grup A harus tertunda. Di stadion sejala harupa selasa malam, Laskar Wongkito berbagi angka dengan teragukan. Sriwijaya membuka keranggol lebih dulu lewat Ahmad Jufrianto di menit ke-14. Namun setelah 17 menit, luntur dari Ahmad Jufrianto dimanfaatkan Rodigo Dos Santos untuk menjadi gol pembalas. Terlejut gol tersebut, anak Asubinidol langsung membalas. Isang Kunyawa catatkan namanya di menit ke-34. Naga Bekes tak patah semangat. Alhasil dibawa kedua, Henda Adibayo sama kepedulukan. Gol ini sekaligus menunda langkah siwijaya untuk lulus paling cepat dari grup A.